kemarin kan Sule main kesini ya sadik ya? iya naik angkot naik angkot banyak lah cerita seru ada masalah ga sama pak jendry? ada katanya dia udah ga suka sama gua emang anda doang yang bisa fitnah Desta karena nyokap gua kan suka masak iya iya kayaknya mama lagi mau masak tiba-tiba mungkin lupa jatuh melinjok udah fix wak itu bukan kai jatuh kai waktu itu dia perannya masih peran-peran pembantu lah tapi kan main main gua bilang Ken kamu kalo mau syuting film nanti aja kalo udah selesai sekolah kenapa pak? iya karena prioritas utama kamu sekarang belajar sekolah kejar kejar setoramu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga semoga gelamu mendapatkan tulahnya kiri bang kiri bang kiri 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 ya ini untuk di si indonesia apa yang berarti rumahnya? rumah gue tuh oh rumahnya? pojok yang ada depan orang gojek itu tuh mayangnya tuh? mayangnya tuh townhouse rumah gue yang kiri tuh oh yang kiri, ini kantor? kantor studionya Papawlova depannya oh kirain ini rumah sampe.. parkiran seluas ini Pantri apanya? parkiran seluas ini yang di Papawlova? enggak yang ini nih ini punya, tapi gue nyewa ini oh ini punya 5 tahun buat parkiran ini kita mundur dulu ya harus 5 tahun? iya dianya yang pengen begitu sehari-hari bikin konten kalau enggak syuting gitu iya? apa-apa ini enggak usah di kalau belok dong diikat soalnya bang berapa aja berapa aja baru kali ini nih bang Bruce tau nih orang aneh ngundang ke sini tiba-tiba dianya males ke rumah orang ini towing mobil iya lu jangan gitu ya udah ke rumah aneh? belum udah aja lu mau balik lagi atau enggak ntar? iya balik lagi kalau lu enggak balik lagi gue suruh orang njemput gue ntar balik lagi balik lagi dong balik lagi dong iya tuh kan dia saking malesnya main dijemput gitu terus enggak lah lu masukin towing-nya repot nggak ya? oh repot enggak aman tapi harusnya towing udah sering balik balik rumah apa aja tapi baru kali ini bawa angkot baru kali ini mas lampu kelak kulipnya matiin aja mas dan towing-nya selalu ini lampu kelak kulipnya matiin ini towing gue? ha? towing dari gue? acu banget anda dari 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 Pak Aji ini towing dari gue ini? iya kita kan bilang gimana kalau Pak Aji ke situ dia enggak mau, dia mau towing katanya yaudah udah sama-sama modal berapa kira-kira sekali angkut? 700-1 juta ala ah masa murah dong ya sekali jalan sekali jalan lebih tinggi oh maksudnya dijemput dan diantar 700? nggak jemput doang jemput doang 700? nanti dianterin lagi 700 lagi gitu? begitu kemarin Kang Sule main kesini ya sadiq ya? iya naik angkot naik angkot banyak lah cerita seru ada masalah nggak sama Pak Aji Andre? ada katanya dia udah nggak suka sama gue emang anda doang yang bisa fitnah Desta enak Pak Aji? enak? enak ya? halus gitu kan mana aduh tuh kalau angkot begini belum pernah? seorang angkot sehalus ini sehalus ini tapi kayak kaya 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 mesinnya yoi tuh sampai kan jalan loh santai kita hebat banget ini mobil cukup pintar menurut gue kayak kiri gitu kiri nah ini kita mentok dong ini securitynya agak emang iya karena udah tua kali pas tapi mukanya ngambek terus? iya, mukanya ngambek, entah gua ngomong kalo gua kasih duit, dia pasti senyum coba gua ngasih dia mukanya kan begitu kan? kita kasih duit senyum senyum? ya, cuman kita lagi pak! makasih banyak pak senyum kiri, kiri, kiri iya kan gua bilang iya ya, dari gini nih hei siapa? gak mau security kesayangan gua tuh pak aja udah berapa lama tinggal disini? 2018 sebelumnya? sebelumnya di sektor 2 dekat sini juga, tapi ada disana rumahnya dijual atau? masih? pasti sekarang masih ada siapa yang tempat itu? si ada, Rizky Rizky tuh, apa namanya, engineering studio gua di rumah tuh papalopa jadi gua suruh jagain rumah sekalian tinggal disitulah kalo yang rumah ini berapa meter? ini 1100 mati! woi! 1100 1100 1100? iya, kalo ngeliat efek rangkirnya mobilnya kayak tinggi ya kebetulan, barnya lagi gua ganti lagi gua ganti ini lagi belok ini lagi belok gini ya santai ini seskalinya loh, angkut gua ke Bintaro iya luar biasa banget ini tapi goncangan kita tuh kayak lagi di truk gitu ya ini namanya juga angkut kan? gitu dulu sering naik angkut katanya sedih iya, waktu aku SD SMP itu dulu naiknya angkut karena dulu sekolahnya kan di Jelambar Jelambar? di daerah Jakarta Barat aku dulu tinggal sama nenek di Grogol selalu naik angkut? naik angkut sekolah pulang pergitunya, langganan becak juga selalu gitu dulu kan zaman itu ada pake becak kan transportasi iya 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 saat itu orang tua Pak Haji kerjanya apa? papa dulu ini, apa namanya kerja di kapal orang kapal gak banyak duitnya berarti ngapain naik angkut? ya kepingin aja masa kepingin? cuma kepingin aja maksudnya papa itu dulu kan perhotelan sebetulnya oke tapi di kapal pesiar oh perhotelan tapi di kapal pesiar di kapal pesiar itu dia kayak ini kayak pelayan yang bersihin kamar terus oh ini? cleaning service? bukan apa itu ya kalo di hotel-hotel itu? housekeeping 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 tapi di kapal pesiar itu tetep banyak dong duitnya begitu mah pulangnya yang jarang pulangnya jarang oh gitu oh mama tuh kerja di asuransi dia sales marketing gitu deh oh sales asuransi gitu tapi Pak Haji selesai kuliahnya? ah dulu selesai di stay Indonesia jurusan? sekolah tinggi ekonomi Indonesia jurusan akutansi 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 gitu lah dulu jadi karena dulu hobinya nge-ban jadi selesai kuliah itu sempet kerja dulu di bank hah sempet kerja di bank? sempet kerja di bank banker gua ini dulu bangkir banget jalan kodong aku dulu di bank itu bagian administrasi bagian back office jadi kita input data payroll gaji orang sebelum ada Stinky? sebelum sebelum nah begitu diterima kerja gak berapa lama kemudian 2 tahun kemudian baru Stinky demo nya diterima Stinky diterima demo nya akhirnya kita rekaman jadi 3 kegiatan dulu Pak gua berhasil kuliah, kerja, sama recording rekaman gitu terus sehariannya makanya dulu kurus kering gua iya iya ganteng, kurus kering, pake anti orang keren gua pake iya orang keren gua pake tapi emang iya? pulang tidur kurang istilah gua gak pernah pake-pake alhamdulillah sampe saat ini gua gak pernah pake-pake iya 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 minum minum enggak juga herankan lu tapi kok ini suka masuk angin biasanya orang berapa emang usia Pak Haji sekarang? insya Allah tahun ini September 50 wow 50 golden age golden age 50 50 tahun apa lagi yang mau dicari? gak ada apa ya ya maintenance aja lah apa yang udah ada sekarang yang mau dicari apa ya iya kan dengan kegiatan sudah berpuluh-puluh tahun dari OVJ lah kita runut ya iya itu kan gak berhenti sampe sekarang kira-kira kalo tiba-tiba berhenti aja seminggu gitu capek-capek gak badan? capek-capek badan? aku pernah kayak gitu libur 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 lebaran libur tahun baru ya gak ngapa-ngapain dirumah liburan juga gak sama keluarga kan ya bener-bener dirumah aja pusing pusing nah padahal banyak yang dikerjain loh gua studio ada iya pengen coba me time gitu ya udah lah gua sibukin dengan recording gua sibukin dengan otomotif misalnya motoran tetep aja rasanya gak enak kalo kerja gitu gak enak kalo gak kena kamera gitu kalo gak kena kamera bener iya 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 makanya akhirnya gua pasang kamera di rumah CCTV karena gua selalu sebenernya udah selalu ada gitu-gitu lempar jokes sendiri pasang baru mau pering gua tapi padri ya keliatan awat muda atau padri? masa sih? iya olahraga gak masih olahraga? enggak pras serius gua tuh masih kurang olahraga memang harusnya olahraga sih tapi emang mungkin karena pada dasarnya kurus dulunya iya kali ya terus perutnya gak terlalu ini kan? ini udah berkurang gua sekarang lagi program diet diet apa? intermittent yang makan cuma sekali itu? makan cuma sekali makan dua kali jamnya di jendela makan jadi gua baru makan itu jam 1 siang nanti gua tutup malam jam 7 jadi cuma 6 jam gua makan sehat makannya apa? itu juga makannya makan sehat gua pake catering diet jadi walaupun gua udah buka gua gak makan yang jorok gitu tetep pake diet catering olahraga makan gak apa deh? makan tadi gua udah salah ucak banget tiba-tiba ada orang lu kok ke ice cream gua ice cream gak? gua ice cream gak? padahal dia ya pak iya soalnya hari ini kan hari libut jadi gua agak-agak cheating hari ini iya 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 itu sengen sampe sabtu tuh gua udah inilah apa namanya intermittent lagi intermittent lagi kamu yang bikin paji awet muda fresh mukanya apa? sholatnya gak pernah tinggal masya Allah betul iya hancur kau nyendira lu nih karena muka gua makin hancur kok nyendir aku kan? enggak dong tapi sholat emang gak pernah tinggal? alhamdulillah insya Allah sebisa mungkin jangan sampe tinggal lah amin kan guru gua ebel sholat taubat 10 rakaat sholat isa 3 rakaat kurang 1 tapi sampe live tiktok lah ya kalo sholatnya mas jadi ebel tuh sampe live tau makanya gua lupa tadi ceritain tuh jadi dia bawa ini tripod sholat oke jadi sholat isa kan ditaruh dibawah sama dia set ntar jangan kerak kata dia lo ngapain live? ya biar orang ini tadi 3 ribu yang asar kata dia ini barang lu siapa tau bisa 10 ribu anjir dan black banget tadi emang ya Allah tapi sampe sekarang kan masih main musik masih nah setidak bisa lepas dari musik betul jadi gua tuh tahun terakhir ini gua kangen banget ngeband gitu sampe terciptalah ATF ATF betul ini ini dijual gak sih? ada di taulanya tv ada dijual wuih apa aja dijadiin duit iya diperbudak duit jadi gua kangen ngeband lagi ATF tuh siapa aja? sebetulnya boleh siapa aja campur-campur ini seringnya itu-itu aja kayak om tepi iya jadi sebetulnya dulu tuh ATF tercipta waktu Pestapora 2 tahun yang lalu iya Pestapora itu gua iseng-iseng nih bilang sama Ucup lu tau Ucup dong? tau 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 Ucup, gua pengen manggung dong oh iya boleh boleh kata Ucup lu mau pake apa nama apa tadinya gua mau pake nama band apalah gitu cuman kok kayaknya kurang ini akhirnya Andre taulani and friends aja deh oke simple simple tuh ya udah ntar gua ajak ke temen-temen siapa nanti yang mau sejimpalnya bisa kita masuk tol aja kali ya? kita masuk tol kita masuk tol ya boleh boleh pak masuk tol pak masuk tol kiri-kiri masuk tol kiri-kiri kiri-kiri iya nah baru gawin nih bawa anjing gila anjing lu kan dia anjing dulu lanjut kan? lanjut lagi udah udah akhirnya main lah ATF tuh gua ajak Desta gua ajak si Raffi Ahmad gua ajak lagi si Surya sama Dikta iya pecah tuh rame gua tau tuh ada videonya dimana-mana bayarannya mahal yoi karena ada bilin kan ada bilin bayarannya mahal udah dari situ mulai tuh rame akhirnya yang manggil gitu kan cuma karena orang-orang tuh sibuk semua job ada tapi gak pernah bisa karena pasti sibuk akhirnya gua pikir-pikir aduh krepot nih gua carilah personel lain yang kira-kira masih available gitu harga gua turunin jauh gak? ya beda-beda sejuta lagi sejuta gua coba yaudah akhirnya banyak ditawaran personel-personelnya bukan yang yang Pesta Pora itu ada Vincent ada Stay Happy bergantilah personelnya eh jadi terus-terusan banyak yang pada manggil banyak yang pada kita pengen hibur gitu yaudah akhirnya seterusnya sampe sekarang jalan terus nih udah setahun udah setahun lebih nih jalan terus kemana paling jauh? ATF? kemarin ATF itu ke Solo Solo? ke Solo ya rencana kita mau bikin single kan? iya harus punya single nih kita nih iya sama Diki ini ATF stand up? nah ATF stand up gue mau bikin sama lu juga iya lu Diki Regen Regen terus ada lagi drummernya iya Bu Ian juga fitur Riva iya ntar lama-lama gua kayaknya asam lambung nih goyanya-goyanya kenceng banget nih iya makanya karena ada nyuruh masuk toh biar enak jarangnya gak macer gitu tapi akhirnya belum ada single sebelumnya Pak Andre belum nah kenapa? iya kan pengen bikin kalo ada lagu-lagu boleh lah Pras yuk kan anda mencipta lagu iya cuman kan kadang-kadang sekarang waktunya udah banyak beda gak rasanya menciptakan lagu sekarang sama yang dulu? beda beda lah kalo sekarang gua main jobnya kan banyak di TV Play iya iya jadi waktunya udah abis disana terus gua mau bikin-bikin lagu juga kayaknya waktunya udah gak ada kemur capek iya 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 terus kan mesti mikir aduh gimana ya nadanya apa segala jadi gua mendingan cari lagu yang udah jadi aja deh gua malah paling suka sama lagu akulah pangeranmu dan engkau jadi permaisuriku single gua tau lu tuh solo iya gua masih SD nonton lu tuh pak ampun itu tuh soundtrack sinetron iya sinetron dulu dan lu yang nyanyi kan gua nyanyi itu gua suka gua sama itu aku lah apa cintalah istan aku iya itu siapa yang bikin? itu siapa yang bikin? aku nah itu bagus iya iya tapi kan beda sekarang jaman kalo dulu? kalo sekarang itu banyak lagu-lagunya tuh anak-anak skena iya iya liriknya yang yang dalam banget gitu dalam banget dulu kan sesimpel itu aja bikin lirik makanya aku butuh temen-temen sekarang yang bisa bikin lagu kayak gitu lah iya 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 kita bantu nanti bantuin ya bro sama Diki sedih tapi kocak nah sedih tapi kocak secak kalo tadi gua liat pak Aja Andre pertama kali di Giamat Sudar Dekat dong iya 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 oh iya semua orang itu Giamat Sudar Dekat tuh iya iya itu juga jadi titik balik pak Aja Andre iya itu gua film perdana itu film perdana malah? film perdana main film dan memang cuma itu dong film gua ga ada lagi oh ga ada lagi selain itu ada sih tapi pemeran-pemeran yang bener-bener pemeran utama baru itu? baru itu Giamat Sudar Dekat ah itu kan diangkat dari sinetronnya sinetronnya booming dulu kan iya 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 sampe pak SBY kasih atresiasi ke kita tuh waktu itu kita dapet penghargaan kita diundang ke istana nah akhirnya diangkat ke film filmnya juga booming juga nah film pertama gua ya itu terus dari situ mulailah merambah ke yang lain-lain tuh baru komedi baru ke komedi nah komedi nih awalnya emang suka sama komedi atau ya kecebur aja awalnya tuh gua bintang tamu iya dulu sering di ngelaba iya terus dibagi to show toprak humor gitu akhirnya satu-satu ketika dipercaya untuk ngisi acara bener-bener komedi ya udah gua terima lah kan gua orangnya sedang terima tantangan kan iya iya selalu ingin mencoba gitu udah main lah namanya Nlenonyo di TransTV dulu oh iya gua Irfan Hakir iya iya tau betul pedul masih agak kurus agak kurus adul adul pertama kali juga hits disitu tuh nah itulah kita main berkomedi disitu sulit gak awalnya? sulit kan waktu itu juga kita pake komedinya script iya iya bukan yang improve jadi udah ada scriptnya kita tengah mainin iya 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 nah begitu itu selesai 3 setengah tahun eh gua dipanggil lagi main OVJ iya iya nah disitulah gua bener-bener digemleng ngelawak tanpa script jadi bener improvisasi iya iya disitu di OVJ itu sampai akhirnya kemarin Kang Sule mengakui sebutkan 4 salah satu partner yang enak enak Andre waduh gila gua banyak belajar dari Sule oh iya Sule itu salah satu mentor gua dalam ngelawak oke walaupun usia dia dibawa gua iya itu dibawanya iya beda 3 tahun gua oke iya iya dan gua lebih dulu di entertain ya iya iya karena tahun 97 tuh gua udah udah banyak berkimpradin entertainer iya iya di TV tapi Sule gua anggap sebagai salah satu mentor komedi komedi gua karena memang banyak pelajar karena memang dia yang paham dunia komedi kan iya 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 ketika gua disatukan jadi satu program di OVJ semua temen-temen bantu tuh ya Sule Ajis Parto Nunung itu parter-parter yang keren lah iya 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 itu masterpiece banget dan sulit lagi untuk diulang ya sulit momentum tuh kalo diulang dua kali gak bakal bisa nah Kang Sule juga bilang gitu iya 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 sulit sih walaupun ada kangen gitu pengen kayak dulu lagi tapi rasanya ja zamannya udah beda udah beda penontonnya beda zamannya beda vibes nya nuansa segalanya beda iya 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 Pas fondi di awal undang-undang ngelaba gitu-gitu ngelawak maksudnya mereka udah percaya kalo Pas fondi bisa ngelawak Emang gitu ya bro? Emang gitu, gue kan dari SMP, terus kuliah lagi gue pasang, terus yuk, masuk aja, sakit dikit lah, cobain dong Masih ada tanya-tanya, dua, 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 dua dulu anting gue Seranak ngiru gak, saudara? Enggak, alhamdulillah enggak, karena dia mungkin gak ngeliat papanya pake anting Tapi foto-foto kan ada, ada sih, ada, aku cerita juga ke mereka dulu, papa pasang anting juga gitu Tapi kalau dia pake anting tiba-tiba, sedih gak? Enggak lah ya Yakin enggak, gue tiba-tiba pake gitu, santai? Santai gue Tato? Tato gue enggak Kalau dia bikin tato tiba-tiba? Marah dikit Marah pasti gue Jadi apa yang lu lakukan, boleh dia lakukan? Boleh dilakukan Dulu gue sempet kepikiran pengen nato Sempet dong, pasti anak band Pengen, kan begitu sekarang motoran lagi gak? Iya Tapi gue bilang, ah, udahlah, udah tangkut, udah segini, gue ngapain lagi Tiba-tiba, iya pasti Ngecengin sih orang Apalagi sih, pak Apalagi sih, pak Udah murus segini, masih air Ini nih, the prediksi Gitu aja Ini suara kita aman nih? Aman Aman Audio man gue jago Keren, keren, keren Insya Allah Pandri ngisem-ngisem dari tadi ini Iya, nih Udah mulai Udah mulai naik Udah mulai pusing Udah mulai ngap Udah mulai ngap Terlagi nelfon orang di lupa Tapi emang gitu, biasanya diprediksi pun katanya begitu gak kuat jalan jauh Gak juga Sebenernya itu, ah, ini Mereka aja Bahan lucuan mereka aja Masa sih? Aslinya mah gue di mobil Gak, gak, gue tetep kemarin gue ke Amerika full Perjalanan cukup jauh juga, hampir 500 kilo dong Iya, itu naik motor ya Motoran Nah, itu motor disitu gimana? Pinjam, rental Rental, diprediksi waktu di AMTR Karena Bawah dong disitu Coba sebutkan, satu motor disitu sehari berapa? Harus itu? 2 juta setengah, 3 juta lah Masa murah, murah juga dong Iya, kalau gak salah Rental sehari itu dong Enggak ya? Enggak lah rasanya Wah, sehari Iya, sehari Rental sehari kan? Gue di Turki rental mobil cuma 1.700.000 Masa sama kayak Harley 3 juta 3 juta? 3 jutaan 3 jutaan, sehari Sehari Oh, berapa hari di rental waktu itu? Kita, 3 hari Oh, 3 hari Ya, 10 jutaan lah ya gue katanya Nah, kayak gitu-gitu tuh ada uang kas gak sih? Ada prediksi Ada, kan prediksi setiap berangkat kan dimodalin Siapa yang modalin? Oh, ada sponsornya Ada sponsornya Berarti bukan dari Pak Haji Andre semua? Enggak Ya, jadi sponsor yang backup semua perjalanan kita dari mulai pesawat Hotel Enggak macam itu Enggak macam itu Plus ditambah uang saku Uang sakunya itu dari Kita kan banyak build-in juga, Kak Iya, iya, iya Pasti ngomong Nah, dari situlah uang sakunya Wah, ini ternyata bukan hanya komunitas ya Tapi ada juga cari duit disini ya? Wah, duitnya gede itu Makanya prediksi tuh gak ada yang mau keluar Iya, iya Siapa? Coba aja keluar Kecuali dikeluarin Emang ada? Bisa aja terjadi Siapa yang paling memungkinkan? Kekuannya kan gue Siapa yang paling memungkinkan? Kang Soleh kali ya Udah lu jawab tuh Yang paling tua siapa di prediksi, Padre? Apa? Yang paling tua Tora Tora Sudirum Dia berada setahun sama gue Tora nomor dua baru Ferry Mariadi Ferry Sebenernya Ferry sama gue tuh sama Tahunnya 74 Cuman dia lebih duluan bulannya Baru gue nomor tiga Ada kemungkinan nambah gak? Kayaknya gak ada ya Kemungkinan bubar, iya Regen gitu gak masuk Oh Regen ya udah begini anti prediksi Anti prediksi ya Sama Alvi Andi Alvi Alva Andi Alvi sama Macem-macem banyak anak stand up disitu Iya Gengel segala macem Pengen gitu tuh kayak The Prediksi sebenernya Bang Pras kenapa lo, Bi? Lu mau toran gak sih, Bas? Mau toran gue ada Vespa Buat ke Indomaret Vespa juga keren Iya tapi gue kurang eh main Tapi gak tau ya Banyak anak stand up juga Ada komunitasnya kan San Mori, rame-rame Iya, iya Gak ada berantemnya Kurang seru ya Kurang seru Kurang seru Kurang seru Berantem-berantem gitu Iya Berprediksi kali sama Nah itu dibikin lah anti prediksi Sama si Regen Tapi cukup rame juga itu ya Rame Sebenernya itu inisiatifnya Vincent Orang dalem sendiri Orang dalem sendiri nih Perkhianat si Vincent tuh Dia bikin anti prediksi Dia undang-undang semua Regen dia akan jadi ketua Iya, iya, iya Boneka aja Oh Regen ketuanya ya Ketua Regen Gila Regen tuh Motornya dirumah banyak banget Motor orang Motor dia dong Oh, kan dia punya bengkel Iya, dia punya bengkel Pak, Pak Haji Berapa Harley-nya Harley-nya aku ada 4 Yang paling murah berapa? Ya, Sportster Berapa itu? 200-300 Ya, segitu Dari mulai Nikmat ya Pak Main motor Beli Sampai saras gitu Dan juga Mungkinnya gue enggak Dulu gue enggak Ini semenjak gue Gabung sama prediksi Terus mulai nyoba motoran Iya, emang enak sih Motoran tuh asli Benerin bisa? Benerin motor? Enggak Gue gak pernah ngerti mesin Mau mobil, mau motor Gue taunya pake doang Kalau ada apa-apa ya Gue tiga telepon orang Tau Iya, iya Iya, kan ada orang suka motor Karena dia Suka benerin ganti ini Ganti ini Gue tuh selalu memberit Membagi pekerjaan Kepada orang-orang Kalau gue bisa benerin Mesin juga Kasian montin-montin Alasan banget Padahal dia ini Tapi lebih nikmat Ngoleksinya, belinya Atau bawa motornya apaan? Kalau motor anti masih Iya, ini pertanyaannya geren nih Gue seneng ngoleksinya Gue seneng ngeliatin Kalau ngebawanya ya suka Cuman kalau Untuk jadi daily Atau jadi Apa namanya Hobi yang bener-bener ini Enggak kayak gitu Dan buat investasi juga dong Itu tepatnya Jadi gue ngumpulin Barang itu Barang yang investment Mobil-mobil vintage Yang ada di rumah gue Itu investasi Karena harganya naik terus Gitu Sama kayak gitar juga Kenapa Belumnya Gibson Karena nanti Iya, itu juga Gue dulu Sempet Gak punya gitar ya Tapi ternyata Ketika gue main di ATF Mulai latah kan Terus secara dulu kan Gue juga pernah punya studio Terus zaman stinking dulu Gue punya studio sendiri Gue punya alat musik yang keren-keren Keren-keren Jadi gue kayak ngulang lagi Zaman dulu Cuman gue belum sempet Ngoleksi gitar Sekarang udah mulai nih Ternyata emang investasi juga Iya Kayak Dodit Mulyanto tuh Gue main ke studio dia Dia punya 51 Gibson Wah itu gila sih Kalau Kalau Pak Haji Gibson ada berapa? Gibson gue ada Di bawah 10 lah 8 apa? 8 lah Banyak juga ternyata Gue campur Oh campur-campur? Apa pun itu? Jadi Fender ada Gibson ada Gratz ada Yang paling suka? VRS Kalau paling suka Gibson lah Gibson ya? Emang dari dulu? Emang dari dulu Suka Dan tadi Kalau Gibson itu menurut gue Kerennya Dia gak ada made in-made in mananya Iya langsung US doang Betul Kalau yang lainnya kan ada Mexico-nya Ada Jepang-nya Iya Fender apa Fender apa Kalau Mexico Kalau Gibson udah gak ada Kita beli Gibson yaudah Pasti US gitu Dan itu karena Om Tepi juga gak sih? Iya salah satunya itu Gue banyak Banyak tau akhirnya Tipe-tipe gitar Terus kemudian Yang mana yang invest Buat Kedepannya Boleh disimpan Itu dari dia juga Iya Akhirnya pelan-pelan gue belajar Oh ini loh gitar Ternyata gue tau Ternyata gue baru tau Kalau gitar tuh Ternyata ada berbagai macam Tipe ya? Iya banyak Ada Gibson Kalau belum kan taunya gue Fender yaudah gitu bentuknya Gue gak tau Ini Jaguar Fender Jaguar Atau apa gitu Ternyata macem-macem ya? Macem-macem pak Gibson juga gitu Iya Gue tau aja dulu Les Paul Iya Ternyata ada holonya Ada holonya Ada IS Iya Wah macem-macemnya Banyak sekali Banyak banget gitu Itu semenjak baru Punya banyak duit Baru tau itu ya? Iya Dulu ditanya Lu bisa beli studio Bisa punya gitar Hasil dari ngeband? Bukan Dari ngelawak Iya ya? Dari ngelawak Malah ngelawak yang bener-bener menghidupi Pak Haji Iya Dulu padahal cita-citanya kan jadi Rockstar Rockstar Anak band banget dulu kan? Iya Gitu Tapi Stinky pernah di momen itu dong? Manggung terus Pernah Cepet bosen? Iya ada bosennya Dulu kita pernah tour Sampai Wah berpuluh-puluh kota lah Sampai keluar negeri ke Brunei Udah sampai ke situ Terus tinggi? Terus tinggi Sampai ke pelosok-pelosok Indonesia Itu pernah kita Apa yang menyebabkan Siapa yang dikeluarin tuh keluar sih? Gue dulu mengundurkan diri Gara-gara lawak? Udah sibuk Iya udah sibuk Shooting Shooting-shooting lah Gitu kan Terus abis itu Mulai gak commit Mulai gak commit Itu susahnya anak band Anak band tuh begitu Gue juga dikeluarin dari band gue Gara-gara stand up tau Gara-gara stand up? Dulu Sampai disidang dua kali Gue ditaruh di tengah Mereka melingkat Gimana? Mau stand up atau mau ini? Band gue bilang Ya gak enak dong gue bilangnya nih Terakhir baru nyokap Lu udah gak usah nge-band Ngelawak aja Kalau emang di stand up jalannya Tapi bener-bener Nge-band lu gak bakal hilang Sampai kapan Iya Sampai sekarang Betul Gak bisa diukur sama duit juga Iya Jadi Kua, 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 kua Kua, kua, kua Gok, kua, kua, kua Ada Gimana kalau-kua Tiba-tiba lagi jalan Ada Satu bang Boleh bayang ambil sendiri Hebat loh ini Keren kan Keren kan Tiba-tiba Tiba-tiba ini Kita lagi jalan tadi dikejar loh dia Iya, iya Gak berat banget Terima kasih ya Rip Nanti kita putar balik aja Kita masuk tau lagi Iya Nanti keluarin langsung Terbalik lagi pak Terbalik Nanti di depan sana Di bawah flyover Gimana Rip Ini mau jualan ini pak haji Jualan apa Rip Jualan fakta Jualan fakta Ada fakta menarik nih Ada Fakta pertama pak haji ini pernah bikin lagu dadakan di lapor pak Pras Dua tahun yang lalu Lagunya gini Bulan kau begitu indah Menemani malam-malam sepiku Itu apa? Ada yang belum susah enak Lalu aja ya Iya, emang begitu dia Bintang suaranya disini pak Betul itu fakta Betul, betul Rame dong Rame Akhirnya aku bikin lagu itu jadi Serius bikin singlenya Eh ternyata viewernya juga 1,7 juta Banyak Banyak juga Padahal dadakan Padahal dadakan Jadilah lagu Justru karena yang spontan Itu jadi Biasanya Masterpiece Bener berarti itu ya Betul Fakta selanjutnya Fakta berikutnya Pas SMA ini pak haji Ini Suka nempelin poster-poster Mobil mewah Betul Buat motivasi Di kamar gue itu Banyak poster-poster Mobil Sama Petalica Petalica Iron Padden Guns and Roses Waktu SMA dan kuliah Jadi di kamar gue Kayak anak-anak SMA zaman dulu lah Anak muda zaman dulu kan Kamarnya tuh pasti banyak Poster-poster Cewek juga banyak? Enggak ada Kalau cewek kita umpetin loh Gambarnya Kalau dulu Kalau dulu enggak ada poster dulu Dulu Kartu Remy Tapi isinya Gambar-gambar Borno Gitu Dapet Dan itu keluar di majalah kan Iya betul sekali Gue tau Gue lupa Gue masih kecil Lihat majalah Lu di sofa Ngerokok kan Iya betul Rokok terus ada mobil lu juga Gue ngikutin pak Sumpah kita ketemu juga Salam dulu Masih mudah Masih pakai anti Akhirnya dapet tuh BMW berapa? Masih inget gak? BMW M40 Wih malah dong Zaman itu Harganya Rp 55 juta Sekarang tuh udah M mungkin? Karena itu kan 4 pintu Kalau yang mahal tuh Yang 2 pintunya Gue punya yang 2 pintunya juga Waktu itu? Enggak yang sekarang Kalau dulu yang 4 pintu Karena waktu yang BMW itu Karena udah di Stinky Udah Jadi duit dari nyanyi? Nyanyi Meledak Stinky Album pertama mungkin kah Dapet bonus Kita beliin mobil Gitu Belilah mobil itu pertama kali Masing-masing Itu beli mobil Masing-masing dapet semua mobil Album kedua meledak lagi Ganti mobil lagi Iya Album ketiga Meledak lagi Gue pokoknya album Stinky itu Sampai album keempat Masih oke Begitu album kelima Mulai turun tuh Oh Mulai kerasa turun Dan pas banget dapet momen Komedi Komedi Boleh gak? Akanku tinggalkan band ini Ketika dia sudah mulai turun Ini saatnya aku hengkang Kalau jiwanya Pak Andre Mendingan nge-band Kalo dipilih Aduh beda sih itu ya Beda Sama-sama nikmang Sama-sama nikmang Nge-band tuh beda sendiri auranya tuh Kalo aku sekarang ya Sadik Nge-band tuh gak ada pressure Kalo komedi jelas badan kita tuh komedi Iya Jadi kena kamera tuh ya sudah Lu harus ngelucu Iya betul Kalo nge-band tuh gak ada urusan Tapi karena gue udah terbiasa komedi Di panggung jadinya Di panggung jadi udah Cuek aja gitu loh Iya betul Udah gak ngerasa kayak gimana-gimana Cuek aja gitu loh Caranya kita salah pun ada orang ketawa Kita gak hafal pun ada orang ketawa Kalo dulu Waduh itu pride banget Harga diri tuh Kalo sekarang mah Cool gitu dulu Dulu cool gak sih? Parah Cool banget gue Ketemu orang gitu Ketemu orang gitu Cuek 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 banget Iya Anang man lah Kukalis lagi Front man Front man kan Gokil Waduh Tapi pernah gak ada keinginan Balik lagi ke Stinky Di saat lagi berkomedi Enggak lah ya Enggak lah Enggak lah Enggak lah ya Dan gak bisa juga pasti Sekarang tau gak Vokalisnya siapa? Siapa? Stinky Astaga lo gak ngikutin Oh tau? Dua orang gak? Hah? Satu sekarang Kalau gak salah Dua orang Siapa dua itu? Gue lupa namanya Audisi Di audisi Berarti Yoda Yoda itu featuring Oh featuring Sekarang udah gak Oh udah gak? Sekarang vokalis Stinky ada dua Oh gue sempet suka tuh yang pas Yoda Yoda iya Iya lumayan Lumayan oke oke Yoda keren kan suaranya tuh asik Tapi gak ada yang bisa gantiin Andre Stinky juga Wah itu gak tau lah tuh Terserah 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 Ternyata lagi rameh reunion-reunion gitu Terserah 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 Sempet Stinky sempet reuni waktu itu Udah pernah keluarin juga kalau single Mungkinkah Meledak juga Setelah reuni ya Tapi itu tahun berapa ya? 2016 kalau gak salah Oke Udah sempet reuni juga Abis itu udah gak lagi Mungkinkah itu bander? Mungkinkah di produksi ulang Di produksi ulang Oh Ada kalau di Youtube Ada Itu Ya jadi Tapi hubungan baik sama Stinky sih masih Masih ya? Masih Pas keluar enggak dong? Pas keluar ya sempet lah Pasti tegak Gimana tuh Pak? Kan band lagi besar-besarnya nih Lu keluar Ya gue gentleman aja ngomong sama temen-temen Gue gak bisa lagi Karena waktu gue sekarang udah banyak di sinetron Dan komen gue terus terang ngomong begitu Abis ngomong gini? Gitu Daripada gue Baga halangi Kreativitas temen-temen Ya udah gue keluar aja gitu Gue mengundurkan diri aja Tuh Down mereka pasti dong Ya mungkin gak Iya lah Tapi ya gak apa-apa Yang Pak Haji pilih kan juga Hal yang terbaik untuk karir Betul Dan tuh terbukti Alhamdulillah ya Anak sekarang nih Anak Gimana? Kayaknya Kenzie ya Kenzie yang ngikutin Kenzie ini yang akannya Kayaknya mulai ngikutin Gue nih Dia udah sedang ngeband Udah Udah proper juga main gitar Terus dia semangatnya juga ada Untuk bikin single Begitu dia berkomedi juga Oh iya? Ngikutin bapaknya banget ya Dia aceh juga Gitu Tapi gak pernah diarahin? Enggak Tapi disupport Tapi gak dipaksa buat lu Sebegini gitu Enggak Jadi jalan aja Yang Kenzie suka apa Gue support Gue ikutin Oke Tapi tetep Jampingin ya Gue gak lepas lagi Kenzie berapa umurnya sekarang? 15 15 ya? Dan gue bilang Kenzie udah main film juga Waktu itu dia perannya Masih peran-peran pembantu lah Ya tapi kan main Main Nah gue bilang Ken Kamu kalau mau syuting Film Nanti aja Kalau udah selesai Sekolah Kenapa pak? Ya karena Prioritas utama kamu Sekarang belajar Sekolah Kalau duitnya lebih banyak? Gak peduli gue Tetep sekolah? Sekolah Walaupun dapet duit banyak Kan gue masih mampu Untuk biayain dia Dan lo tanggung jawab gue Bukan Bukan tanggung jawab Gue lepas tanggung jawab Lo masih tanggung jawab gue Jadi harus gue Gue keinget bokap gue Waktu gue SMA tuh Lu harus sekolah Gak gue udah punya duit sendiri Gue udah ada job Gak peduli gue Keinget gue ini Kasian lo Kenzie Tapi Minat sekolahnya tinggi lah ya Iya tinggi Gue bilang sama dia Nanti kalau kamu udah selesai Kamu syuting apa Karena sekolah Tidak bisa diulang dua kali Ken Iya Kalau lu ulang dua kali Berarti lu gak naik kelas Sama kayak gue Iya Jadi jangan Umur tetep bertambah Masa lu Mau sekolah lagi kan gak bisa Kalau kuliah gimana pak? Kalau kuliah dia gimana? Kalau dia gak mau kuliah Boleh gak? Gak kuliah SMA ya wajib lah Sampai SMA tuh wajib Setelah Biasanya gini Kalau udah selesai SMA Itu biasanya Dia mulai Udah mulai bisa Membawa dirinya Mau ke arah mana Ya udah gue bebasin Kalau masih dia mau kuliah Silahkan gak kuliah Gak apa-apa Tapi yang penting Lo harus tanggung jawab Sama hidup lo Dan lo harus bisa sukses Amin Gitu sih Kalau dia pengen kuliahnya Di luar negeri Boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Eh seru juga ya Udah jadi Udah Waktunya hidup dia Dia tentuin Dia udah bisa nyetir sendiri lah Kita keluar kiri ya Kita keluar kiri pak Pak Jalan tidur Melok kiri Ya Hampir tidur dia tadi Ada lagi fakta Ada lagi pas kecil Pak Aji ini pernah ngira Tai Apa namanya Kecoklat Itu coklat Pas Kecil Coklat Bukan itu Jadi gini ceritanya Tai cicak kali Bukan Jadi dulu Gue masih kecil kan Gak tau lah ya Di bawah meja makan Itu ada Buletan kecil Gini Warna nya hijau tua Sisi bulet gini Terus gue pikir Ini kayaknya melinjo Terus gue deketin Gue liat-liat Ah bukan nih Gue bilang Tapi kok kayak tai ya Gue bilang gitu Tapi ada kepikiran Ini tai gitu Terus Dia kayak tai Tapi gue Ah ngelinjo nih Gitu Jadi Gue berdebat nih Antara tai Yang ngelinjo Dalam pikiran gue Terus Ngelinjo nih Pasti melinjo Karena nyokap gue kan Suka masak Sayur Kayaknya mamah lagi mau masak Tiba-tiba mungkin Melinjo 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 Udah fix Tuh kan tai Jatuh tai Jatuh tai Salah gue Salah debak gue Makan tai Berarti pernah makan tai Kalau dalam kurikulum Siti gue Tanya pengalaman Pernah makan tai Faktanya Betul itu berarti ya Tapi masih kecil sih Gak tau itu Pak Aji ini selalu bilang Ke orang-orang Diet Tapi kalau ada makanan Enak Boleh doang nyobain Gitu-gitu Iya Rezeki gak boleh dituntun Tapi sebisa mungkin Kalau lagi sekarang Ini kan lagi program Ya gue tahan lah Bener-bener bisa Berarti makan Pak Aji banyak Kaslinya Gak juga Cuma gini Karena umur ya Kita tuh makan dikitnya Sekarang gampang gemuk Nah itu Udah hati-hati jaga Karena metabolisme kita Udah gak kayak dulu Udah gak kayak dulu kan Dulu gue makan Banyak banget Tetap aja gue kurus Sekarang baru cepet naiknya Sekarang gue makan dikit aja Naik langsung Makanya gue jaga banget nih Nah kalau penyakit Ada gak Selama berkarir nih Kan sibuk banget Penyakit apa yang paling parah Diderita sama Pak Aji Asam lambung Gue pernah ngalamin Gert yang parah banget Sampai Harus diendoskopi Masukin kamera Karena Gertnya gue tuh Berulang-ulang Dan parah terus Kalau setiap kampung Akhirnya penasaran Dokter gue tuh Waktu itu Coba deh diendoskopi Mau dilihat Apa ada luka di lambungnya Atau apa Udah akhirnya gue diendoskopi Bius total tuh Pras Bius total ya Bius total Akhirnya diendoskopi Hasilnya Lambung gue bagus Terus Gak ada luka Gak ada apa Cuma memang Kadar gasnya tinggi Nah dokter bilang Asam lambung tuh Gak ada obatnya Iya katanya Gak ada obat Pencegahannya Ada Tapi kalau untuk Ngobatin sembuh Gak ada Dia akan timbul-timbul Nah cara ngatasinnya adalah Pola makan yang benar Sangat pola stres Jadi itu aja kuncinya Jadi itu salah satunya stres 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 itu kan kadang-kadang Kalau kita duduk Ah gue santai Kok gue gak mikir Enggak juga Ternyata stres itu macam-macam Ya stres kita gak bisa tidur Istirahat Atau stres mungkin Kita banyak kegiatan Itu juga bisa jadi pencetus Paji susah gak tidur ya? Termasuk yang susah gue Biasanya paling cepat jam berapa? Jam 12.30 ya Makanya Tapi gue selalu Wih keren banget Tapi gue selalu Apa namanya Mendisiplinkan diri gue Harus minimal 7 jam tidur Minimal Gitu Jadi kalau misalnya gue tidur jam 12 Ya gue bangun jam Jam 7 Jam 7 Gitu Itu kan hitungannya minimal 7 jam Lebih boleh Apa yang Nah asam lambung gue parah Gue dikasih obat Sama akhirnya Lo olahraga Jangan minum kopi Soda Ya ya betul Mindarin makan-makan yang mengandung asam Tentunya pedes-pedesan Gas-gas tinggi Kayak misalnya kol Buah-buah nangka Itu ya Duren Gue juga sampai kesini nih Gak enaknya Gue tuh udah mau dikasih kamera itu Guanya gak mau Bios total Gue gak pernah dibios total Salah satu akhirnya Yang membuat gue sekarang Alhamdulillah nih Asam lambung gue udah gak Kambuhan parah kayak dulu Adalah ternyata gue berhenti ngerokok Ih gue ngerokok gue masih Gimana caranya Gak ada caranya Gue berhenti sendiri Gue niatin waktu itu gue berhenti Gue gak mau asam lambung gue kambuh lagi Gue berhenti Berhenti Iya kayaknya Gue pola makan udah sehat Olahraga masih Kadang tuh Masih kambuh juga Mungkin karena rokok kali Iya gue dari Om Indro Om Indro tuh pernah di bypass Jatuh Iya Kalau dia buka banget itu belok Salah satunya adalah Rokok Dia begitu lepas rokok Udah gak pernah lagi asam lambung Terus paru-paru dia juga Udah lebih Dia penting Gue tuh kalau ceritain asam lambung Kayak berasa-berasa balik Gitu Rasa-rasa gitu Iya Dia balik gitu Udah mood udah kena itu pasti Tapi paling penting istirahat sih Kalau kita istirahat cukup Kualiti tidur kita bagus Itu pasti gak akan Timbul dan Tidur gue lagi berantakan banget Salah mapras gue Gue malah Malah kalau udah kecapein banget Gak bisa tidur Iya gue juga gitu Iya Gue cape banget Dibu tidur ini gak bisa Gak bisa Gw bisa Nanti giraan kita syuting siang Gantung dia Iya gantung Gantung Betul Oleh kalau podcast Sampai 4 kali tuh Tamu keempat tuh gue udah Ngomong apa aja cepat Iya Udah lama gue berdiri ngerokok Udah hampir 10 tahun lah 10 tahun Terakhir rokok apa? Purnak Malboro putih Enak tuh Masih ada gak sih Masih lah Emang gara-gara lu berhenti juga Kira-kira gue berhenti-berhenti juga Produksi aja dia Gara-gara gue berhenti-berhenti juga Gak ada Gak makan aja Sebenernya gue ada alat treatment Pasti gue pake Iya Kenapa gak? Gue lebih baik kalau gue capek Apa-apa Emang udah waktunya kita akan Nyampe juga Ada master ini Terakhir-terakhir Boleh gak pake terakhir? Kenapa terakhir ya? Benasar nih Ini katanya-katanya nih Kang Sule pernah minta masuk prediksi? Gak pernah Secara langsung Dia ngomong minta masuk prediksi tuh Bercandaan doa Bercandaan doa Jual lagi Gaya-gayaan pengen ikut-ikutan Tentunya halnya Foto-foto-foto Posting Instagram Terus dia besok jual lagi Nah itu tuh yang gue Jualnya rugi lagi Aduh Cuma demi foto doa Cuma demi foto doa Lah tahan Pernah pengen punya mobil Mini Cooper Yang jaman dulu Karena gue beli Habis itu sama Jual lagi Karena memang passionnya Beliau tuh emang passionnya dirumah Dia tuh seniman banget Udah lah Dia main kolintang Main apa namanya Gendang Dia gitu Iya, iya, iya Amat ontrok Iya, iya, iya Gitu-gitu Kalau motor Otomotif kurang Kurang Makanya gue juga gak mau maksain Lihat temen-temen punya motor Gue punya hasrat Tapi gue ngerasa Ah gue FOMO doang nih Cuma ikut doang nih Gak mau gue Gitu Gitu doang Ya itu Biasa aja Nah ini kita udah nyampe nih Ini pertanyaan terakhir Kalau emang iya Emang pukul-pukulan sama Kang Sule Terakhir katanya Di OPJ Ada isu itu? Gak ada Gue sama Sule selalu berhubungan baik Sampai sekarang Gue Kepan namanya Beliau juga bilang gitu kemarin Kemana nih Kayaknya mesti kasih duit lagi nih Kasih atamnya Sekarang udah senyum Pak maaf ya Udah senyum beneran Beneran senyum Kena gocap senyum Kena gocap senyum Kena gocap senyum Kena copnya joget itu dia Makasih ya pak Iya sih Bapak Kalau enggak cemberut aja terus Cemberut terus Kalau kena cop Kena copnya joget Gue sama Sule selalu berhubungan baik Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi kalau di luar ada rumor Apa namanya Beranfaan Gak ada lah itu Gue tetap berhubungan baik Kemarin waktu Rizky nikah juga kan gue hadir Iya Gue dateng juga ke sana Ya cuman mungkin memang Karena Gue ini Waktunya kan Eranya juga udah beda Iya Gue kangen juga sih Pengen punya program bareng dia lagi Juga pengen Serius Iya Iya mudah-mudahan insya Allah Suatu saat ada program baru Bareng Sule Iya 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 Amin Amin Terima kasih Pak Jantre Makasih sukses terus Betul Terima kasih buat yang sudah nonton Kejar Setoran Sampai bertemu lagi di Kejar Setoran Episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Setor 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 Kejar Kejar Setoran Kejar Lakukan Dengan Bahagia Pendutauan Semoga Gelap Selamat menikmati 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 Selamat menikmati